Hai Lose Remy, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu Lose Ya Lose Ana, apa kabar? Ya pastinya juga sehat, puji Tuhan Lose Remy Kita semua sehat ya, mulai ya adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah Minggu kita hari ini Namun sebelumnya kita akan sapa semuanya ya Lose Remy Iya betul, semua kan sudah? Buka kamera dulu adik-adiknya, mana? Buka kameranya, ayo angkat tangannya Lose mau lihat dulu, ada enggak yang masih tutup kamera, coba lihat Nanti dibantu sama Lose Hadi, Lose Hadi masih ada yang tutup kameranya Oh enggak ada, yeee Kita sampai dulu ya Lose Ana, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik Lose-lose juga Lose-lose semua sehat ya, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah Minggu hari ini ya Kita sudah siapkan semua kan, alkitahnya, alat tulisnya yang kelas 1, kelas 2 ya Yang berarti Bapak boleh dibantu sama Mama Bapak Iya Lose-lose memulai ibadah ini dengan memuji Tuhan, dengan pujian Hatiku penuh nyanyian Mari adik-adik kita pujikan, hatiku penuh nyanyian Lose Ana, Lose Remy mau ditemani sama adik-adik Jadi nanti waktu Lose Remy nyanyi, tiba-tiba Lose sebut nanti namanya untuk melanjutkan lagunya nanti ya Kita mau nyanyikan pujian, hatiku penuh nyanyian Yuk adik-adik kita bangkit berdiri Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Raja segala raja Lanjutkan adik priyel Dia adalah raja Raja Dia adalah raja Tuhan Namanya Yesus 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 Oh dia adalah raja Aku anak raja Aku anak raja Kau anak raja Kita semua anak raja Kita semua anak raja Lanjutkan Lose Ana Aku anak raja Engkau anak raja Engkau anak raja Kita semua anak raja Alhamdulillah 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 Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Haleluya Sekali lagi Sekali lagi Yuk kita nyanyikan Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Lanjutkan adik Alena Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Haleluya Lanjut Dialat Tuhan Dialat Tuhan Dialat Tuhan Tuhan Namanya siapa Brittany Namanya Yesus Yesus, Yesus, Yesus Dia adalah Raja Aku anak Raja Aku anak Raja Engkau anak Raja Kita sama anak Raja Lanjut adik jenis Aku anak Raja Engkau anak Raja Kita sama anak Raja Sama-sama Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Aku anak Raja Sambung Erika Aku anak Raja Kau anak Raja Kita semua anak Raja Mana suaranya Derika Aku anak Raja Engkau anak Raja Kita semua anak Raja Sambung Erika Sambung Erika Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya 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 Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Iya Puji Tuhan Adik-adik Kita akan berdoa Mari kita berdoa Adik-adik Semua lipat tangan Tutup mata Mari berdoa Tuhan yang baik Terima kasih Untuk hari ini Kami boleh bertemu Di dalam ibadah Sekolah Minggu Berkati kami Tuhan Berkati lose-lose Yang melayani hari ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Amin Adik-adik bisa duduk Silahkan duduk Lose anak Kasih Yesus Begitu manis Dan indah Kasih Yesus Amat tinggi Dan Amat Dalam Dan Luas Bukan Iya lose Remy Seperti pujian Yang akan kita Nyanyikan hari ini Yaitu Kasih Yesus Manis Dan indah Dan Setinggi Tingginya langit Mari semuanya berdiri Adik-adik Kita akan pujikan lagu ini Bersama-sama Tetap ya adik-adik Lose Remy Mau ditemani lagi Sama adik-adik Untuk menyanyikan lagu ini Kasih Yesus Nanti dilanjutkan Dengan lagu Setinggi Tingginya langit Kasih Yesus Manis Dan indah 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 Oh oh Kasih Yesus Lanjutkan adik kefa Amat tinggi Amat tinggi Ayo adik kefa Amat dalam Takkan tersalah Amat luas Takkan tersalah Takkan tersalah Oh oh Kasih Yesus Sekali lagi Kasih Yesus Manis dan indah 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 Oh oh Kasih Yesus Selanjutkan adik Eksu Amat tinggi Amat tinggi Amat tinggi Terima kasih Amat Amat Terima kasih Buat Alami Terima kasih Oh oh Kasih Yesus Kita lanjutkan lagunya Setinggi-tingginya lagi Setinggi-tingginya lagi Lebih tinggi Kasih Yesus Dan lanjutkan adik Stephanie Sedalam-dalam Sedalam-dalam Namun Lebih dalam Kasih Yesus Seindah-indah Seindah-indah Ayo Stephanie Lebih Kasih Yesus Sama-sama yuk Kasih Yesus Oh Kasih Yesus Mengalahkan Segalanya Kasih Yesus Oh Kasih Yesus Mengalahkan Sekalian Setinggi-tingginya lagi Sekali lagi Ade Nixon Setinggi-tingginya lagi Ayo Ade Nixon Buka Oh Ade Nixon Tinggi-tingginya lagi Kasih Yesus Lanjutkan adik Miguel Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Mengalahkan Segalanya Kasih Yesus Adik Miguel Kasih Yesus Kasih Yesus Mengalahkan Segalanya Iya adik-adik Kasih Yesus Mengalahkan Segalanya Silahkan Silahkan Halo Adik-adik Masih semangat kan Pastinya Lo Lose Masih semangat Dia ada yang Lompat Iya Lo Lose Lose-losenya Juga semangat Kita akan tetap Bersemangat Untuk memuji Tuhan Nah sebelum Mendengarkan Firman Tuhan Kita akan Menyanyi Dengan Kidung ceria Nomor 140 Firmanmu Belita Ayo Kadik-adik Kita akan Memuji Tuhan Firmanmu Belita Dan sebagai seluruh Dan sebagai seluruh Pada Jalanku Firman Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan Menerangi Jalanku Firman Tuhan Firman Tuhan Belita Hidupku Sekali lagi Wadi-gadi Kita nyanyikan Firmanmu Belita Dan sebagai seluruh Dan sebagai seluruh Dan sebagai seluruh Pada Jalanku Firman Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan Menerangi Jalanku Firman Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan Belita Hidupku Jalanku 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 Terima kasih Jalanku Indri, di mana kak? Yeay, ini dia Lase Indri-nya. Ayo Lase Indri, silakan. Silakan Lase. Silakan Lase Indri. Masih di-mute, sir. Masih di-mute. Yuk, adik-adik, lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sudah siap belum untuk alkitabnya? Sudah, Lase. Coba Lase mau lihat nih, adik-adik yang ada di rumah, sudah pegang belum alkitabnya? Sudah, Lase. Sudah ya? Nah, adik-adik, yuk kita buka sama-sama alkitab kita yang terambil untuk firman Tuhan kita hari ini, yang terambil di dalam Yohanes 13, ayat 1-20. Yohanes 13, ayat 1-20. Sudah dapat belum, adik-adik? Belum? Yuk, lo usah tungguin nih. Ayo, adik-adik, kita buka ya alkitab kita di Yohanes 13, ayat 1-20. Sudah ketemu? Sudah, oke. Nah, dengan tema perikopnya, Tuhan Yesus membasu kaki murid-muridnya. Untuk adik-adik yang balita atau batita, bisa minta tolong mama atau papanya untuk dibacakan nanti ya. Nah, adik-adik, lo usah punya sesuatu nih. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah, tebak benda apa aja yang akan lo usah kasih tahu ke adik-adik. Nah, ada tiga loh bendanya. Contohnya. Yaitu yang pertama, kira-kira apa ya? Ayo, tebak kira-kira apa ini adik-adik. Anduk, anduk. Anduk, anduk. Hebat. Anduk, anduk. Dan yang kedua, kira-kira ini apa ya adik-adik bendanya? Maskong, maskong. Maskong, hebat. Iya, betul adik-adik. Ada lagi nih adik-adik yang ketiga, yaitu... Maskong, maskong. Dalam botol air. Lihat semuanya adik-adik. Semuanya menebaknya. Adik-adik, tahu gak kenapa lo usah kasih tahu gambar tersebut ke adik-adik? Ayo, kira-kira ada yang tahu gak? Tahu, tahu. Tidak tahu ya? Lo usah kasih tahu ya? Sesuai dengan tema kita hari ini, ternyata barang tersebut dipakai loh oleh Tuhan Yesus untuk membasuh kaki semua murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus memiliki 12 orang murid. Tuhan Yesus sangat menyayangi dan mengasihi semua murid-muridnya. Sebelum hari raya Pasca, Tuhan Yesus mengajak semua murid-muridnya untuk makan malam bersama. Semua murid-muridnya sibuk adik-adik untuk mempersiapkan makan malam bersama. Tiba-tiba nih adik-adik, Tuhan Yesus berdiri, lalu Tuhan Yesus melepaskan jubahnya dan mengambil sehelai kain, lalu diikatkan di pinggangnya. Lalu, Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam pasca. Kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain ya adik-adik? Ya, Tuhan Yesus ingin membasuh semua kaki murid-muridnya. Lalu mengeringkan dengan kain yang diikatkan di pinggangnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada murid-muridnya adik-adik? Semua murid-muridnya sangat terkejut dan kaget. Mengapa seorang Tuhan dan guru mau mencuci kaki mereka? Setelah perjalanan jauh atau masuk ke rumah orang, kebiasaan mereka memang mencuci kaki adik-adik. Tetapi mencuci kaki orang lain adalah pekerjaan yang rendah. Nah, itu biasa dilakukan hamba atau budak atau pelayan. Nah, saat giliran Simon Petrus nih adik-adik. Simon Petrus merasa tidak layak dan tidak mau dibasu kaki oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata adik-adik. Kalau aku tidak membasu engkau, maka engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Perkataan Tuhan Yesus ini memiliki arti adik-adik. Artinya, kalau dosamu tidak dibasu atau disucikan oleh darah Tuhan Yesus yang disalib, maka engkau tidak akan mendapat keselamatan di dalam aku. Pada saat itu juga, murid-muridnya tidak mengerti adik-adik. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Karena baru saja mereka saling berebut dan bertengkar untuk merebutkan siapa yang paling hebat. Oleh karena itu, setelah Tuhan Yesus membasu semua kaki murid-muridnya, lalu Tuhan Yesus duduk dan berkata, Aku adalah guru dan Tuhan yang telah memberi teladan untuk membasu kakimu. Maka, kamu pun wajib untuk membasu kakimu agar kamu berbahagia. Artinya nih adik-adik, para murid harus saling melayani dengan kasih dan rendah hati. Kita belajar dari kerendahan hati Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang datang dari surga, mau lahir di kandang domba, dengan rendah hati, mau melayani orang-orang meskipun orang-orang sering menghina atau mengejeknya. Bahkan, Tuhan Yesus dengan kerendahan hati yang luar biasa, mau mati di kayu salib. Kita bersyukur adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, merupakan teladan yang luar biasa. Adik-adik bisa belajar loh dari Tuhan Yesus, untuk bisa saling melayani, untuk menolong, tanpa harus membeda-bedakan. Adik-adik yang ada di rumah, meskipun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik bisa belajar loh. Misalnya apa sih loh seh? misalnya menolong nenek atau kakek untuk mencarikan tongkat, atau mencarikan tempat duduk, atau adik-adik bisa juga nih. Adik-adik bisa membantu mama atau papa untuk membereskan tempat tidur, atau membereskan mainannya. Biasanya adik-adik yang di rumah suka marah kan, kalau habis main, mainannya tidak dirapikan, atau cemberut. Nah jangan ya adik-adik, lakukanlah dengan tulus dan rendah hati, sebagaimana Tuhan Yesus lakukan. agar Tuhan bisa pakai hidup kita dengan luar biasa. Amin. Nah, yuk adik-adik kita siapkan dulu alkitab kita lagi. Kita akan membacakan ayat hafalan kita hari ini. Yuk, kita buka sama-sama ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam Yohanes 13, ayat 15a. Adik-adik bisa lihat di layar, ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam Yohanes 13, ayat 15a. Sudah dapat belum? Semua lihat nih, hayu. Sudah dapat? Sudah ya? Oke. Nah, Lose akan membacakan terlebih dahulu ya, ayat hafalan kita terambil di dalam Yohanes 13, Yohanes 13, ayat 15a. Sebab, aku telah memberikan teladan kepada kamu. Sekali lagi ya. Sebab, aku telah memberikan teladan kepada kamu. Nah, aku minta tolong dong, Lose Hadi. Aku mau minta tolong nih, anak-anak untuk membacakan semua ayat hafalan kita hari ini. Bisa di-mute enggak? Ya, ayo yang sudah dapat, Lose mau dengar nih, adik-adik yang ada di rumah, untuk membacakan ayat hafalan kita hari ini. Ya, ya. Ya, oke. Sudah siap ya? Siap. Ya, siap. Ya, sudah ya? Siap. Nanti Lose hitung satu sampai tiga ya, adik-adik mulai membacanya bareng-bareng ya. Lose. Lose. Masak 3. Kuntas 13, ayat 15. Ma'ala aku telah memberikan teladan kepada kamu. Yeay. scent? Ini kita yang pernah tahu. Terima kasih ya. Kita lipat tangan kita, Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan Kita berdoa Yesus yang baik Terima kasih Karena kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan Berkati kami Tuhan Supaya kami menjadi rendah hati Dan menjadi teladan bagi orang Mute Buka mic-nya Lausa Indri Oke Lausa Indri Terima kasih buat firman Tuhannya hari ini Buat kita semua ya adik-adik ya Ya adik-adik Kita mau mendengarkan kesaksian dari adik kita Gwen Silahkan adik Gwen Selamat menikmati 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 Kotak persembahannya ya Nanti persembahan Nanti persembahan adik-adik Bisa dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan Dan satu saat mama papa ke gereja Bisa diserahkan Nah kita akan memuji Tuhan Dengan lagu Kasihnya seperti sungai Kasihnya seperti sungai Di hatiku Siapa yang berdoa ya lauseana? Ada adik-adik kita loh Atau teman-teman kita Siapa yang namanya lauseana? Nah ini dia Kevin Kevin silahkan sayang Doa persembahannya Buka mic-nya sayang Buka mic-nya Nah iya Belum Masih tertunci Buka mic-nya Buka mic-nya Oke silahkan Kevin Berdoa Teman-teman dan lauseana Mari kita berdoa Tuhan Yesus Yang baik Terima kasih Atas anugerahmu Bagi kami Sekarang kami Mau memberikan Persembahan Kiranya Tuhan Memberkati Terima kasih Tuhan Amin Iya Terima kasih adik Kevin Sudah mau melayani Dengan doa persembahannya Silahkan lauseana Ya Adik-adik Apa lagi lause? Kita akan Melihat Aktivitas kita hari ini Apa ya? Aktivitas Siapa yang bawa ya lause? Oke Kita panggil ya Satu Dua Tiga Lausea Di mana Yeay Ini dia Lausea Silahkan Halo Adik-adik Masih semangat ya Ya Yang semangat Losea mau Lihat semua Adik-adik Lambaikan Tangan Tangan Mana Mana adik-adik Adik-adik yang masih semangat Adik-adik Sama Tadi Ceritanya dari Lose Indri adalah Tentang apa Ada yang bisa jawab Cerita Ceritanya apa Ada yang bisa Rehe Bantu lose Ceritanya tadi apa ya Jocelyn 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 Masuk Aki Murid Ya Mau ngapain Udah Udah Ya Betul Murid-murid Ya Nah Sekarang Kita mau Melakukan aktivitas Yaitu Dari Yesus Yaitu Membasuh Mama dan Papa Gak usah Gak usah Ya Kemarin Masih sudah Lose Adik-adik Mempersiapkan Apa Basko Lalu Basko Aki Air Minum Terus Aki Minum Aki Minum Nah Satu lagi Tisu basah Nah Tisu basah ini Gunakan Untuk Adik-adik Yang tolak Batu Tabalita Yang belum bisa Basuh Kasi mamanya Bisa Basuh Kasi mamanya Pakai Isu basah ini Yuk Sekarang Lose akan Memberikan Waktu kepada Adik-adik Selama 2 menit Untuk Mempersiapkan Perawatannya Ya Ayo Cepat Diambil Bascomnya Mana Bascomnya Ayo Ayo Diambil Bascomnya Enggak Ya Ayo Adik-adik Sudah Siapkan Bascomnya Bascomnya Mana Sudah 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 Bentar Ya Lose Melihat Adik-adik Yang sudah Bawa Bascom Mana Ya Lose Ya Sudah Airnya Sudah 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 Adik-adik Semuanya Boleh Diangkat Bascomnya Lose Mau Lihat Bascomnya Wah Good job Sudah Persiapkan Bascomnya Oke Adik-adik Kita akan Mulai Sesuai Dengan Aba-aba Dari Lose Kalau Lose Yang Angkat Bascom Adik-adik Angkat Bascomnya Kita mulai Satu Dua Tiga Angkat Bascomnya Adik-adik Nah Setelah Bascomnya Diangkat Kita mau Setelah Bascomnya Di Bawah Paki Mama Dan Papa Kita Ya Ya Seperti ini Adik-adik Nah Letakkan Di Bascomnya Di bawah Kaki Mama Dan Papa Mama Dan Papa Boleh Ya Diangkat Kakinya Di atas Bascomnya Sudah Ayah Adik-adik Mana Panggil Mama Dan Papanya Mana Belum Kelihatan Ini Mama Papa Tolong Bantu Adik-adiknya Nah Sudah Ya Nah Sekarang Kita mau Angkat Airnya Ke atas Angkat Airnya Angkat Airnya Sudah 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 Diangkat Airnya Kita Hitung Ya Satu Dua Tiga Ya Kita boleh Siram Kaki Mama Dan Papa Kita Digosok Gosok Kaki Mama Papanya Diversikan Diversikan Kaki Mama Papanya Digosok Gosok Oke Setelah itu Setelah bersih Kita mau Ambil Handuk Handuk Ini Handuk Yuk Kita Mau Basuh Kaki Mama Yuk Basuh Kakinya Jilap Kakinya Sampai Bersih Ya Sudah 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 Hujuk Sekali Steven ya Steven ya Jilap Kaki Mama ya Dia juga Hewai Hewai Sekali Kita Mau Dilang Sama Mama Kita Mau Peluk Kita Mau Peluk Mama Papa Kita Kita Mau Dilang I Love You Mama I Love You Papa I Love Melayani Seperti Contoh Tuhan Yes Hari ini Aktifitas Berikutnya Sekolah Minggu Minggu Dapet Ya Ya Dalam Sekris Terima Kasih Seru Sekali Adik 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 Ikut Juga Membasuh Kaki Mama Papanya Itu Tandanya Bahwa Adik Adik Sayang Mama Papanya Pasti Sayang Juga Kepada Tuhan Yesus Itu Buktinya Bahwa Adik Adik Sudah Melayani Mengasihi Mama Papanya Seperti Firman Tuhan Tadi Adik Adik Ada Yang Masih Ingat Ayat Afalan Tadi Yohanes 13 Ayat 15 Ada Yang Masih Ingat Yohanes 13 Ayat 15 A Sebab Aku Telah Memberikan Teladan Kepada Kamu Ya Adik Adik Itulah Firman Tuhan Untuk Ayat Afalan Kita Hari Ini Ya Allah Sana Ya Adik Adik Kita Sudah Sampai Di Penghujung Ibadah Kita Hari Ini Ya Ayo Adik Adik Kita Akan Memuji Tuhan Satu Pujian Lagi Yesus Sayang Semua Mari Kita Berdiri Semuanya Ya Adik Adik Lause Masih Ditemani Lagi Sama Adik Adik Ya Jadi Bukan Lause Sendiri Yang Nyanyi Ikut Adik Adik Ya Siap Siap Ya Adik Adik Yesus Sayang Semua Mari Kita Menyanyikan Lagu Ini Yesus Sayang Semua 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 Yesus Sayang Semua Sayang Semua Sayang Siapa Adik Shelley Lanjutkan Sayang Buka micnya Adik Selin Sayang Papa Sayang Ayo Selin Buka micnya Sayang Papa Sayang Mama Sayang Mama Sayang Adik Sayang Kamu Terang Sayang 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 Siapa Adik Elika Buka micnya Sayang Buka micnya Sayang papa Sayang mama Sayang paka Sayang adik Sayang kamu Dan sayang Sayang semua Sayang papa Sayang papa Sayang mama Sayang siapa lagi adik Dayu Sayang paka Sayang adik Sayang kamu Dan sayang Papa Sayang semua Ya adik-adik Itulah sayang semuanya ya adik-adik Yuk mari kita berdoa Lipat tangannya Tutup matanya Terima kasih Tuhan Yesus Ibadah sekolah minggu kami Sudah selesai Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami Terima kasih untuk firman Tuhan Yang mengingatkan kami Walaupun masih kecil Kami mau melayani Tuhan Melalui mama papa kami Ialah Tuhan Sungguh kami boleh Memberikan yang terbaik buat mama papa kami Terima kasih Tuhan Yesus Terpujilah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Bapak terima kasih 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 Amin 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 Ya adik-adik Mana adik-adik Sudah buka kameranya Kita mau foto-foto Kita mau foto-foto Sudah Silahkan Rasa Hadi Oke Hitung ya Halaman pertama dulu Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Tiga Oke halaman dua ya Tunggu dulu Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Ya sudah Ya adik-adik Terima kasih Namun sebelumnya Yuk kita ucapin dulu God bless you ya adik-adik Yuk Sampai ketemu Meku Dua Bapak Selamat Amin Ayat hafalan Yohannus 12 Ayat 23 Tetapi Yesus menjawab Mereka Katanya Telah tiba Saatnya Anak manusia Dimuliakan Terima kasih Terima kasih N See No 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 N No A Terima kasih.